Sodom adalah kota yang terletak di negeri Gaur Zagar, yang lebih dikenal dengan nama Al-Madain. Kota ini merupakan kota perbatasan yang menggabungkan tiga benua yaitu Asia, Afrika, dan Eropa. Lokasinya yang strategis menjadikan kota Sodom didiami masyarakat dengan karakter dan latar belakang yang sangat kontras bedanya. Tidak aneh bila di sana ditemukan berbagai kebiasaan dan perilaku tidak baik di luar kemanusiaan. Di antaranya adalah kebiasaan merampok, hianat, dan berbagai budaya vandalisme lain dari hal yang paling kecil seperti beradu kentut tanpa ada rasa malu sampai tindakan mengacau. Kebatilan penduduk Sodom tidak hanya itu, bahkan mereka melakukan kemaksiatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yaitu budaya memuaskan syahwat kepada sesama jenis, baik itu sukarela maupun terpaksa. Tidak sedikit orang lemah yang menjadi korbannya. Mereka melakukan ini semua untuk bersenang-senang dan melampiaskan kepuasan melalui jalan pemaksaan dan kekerasan. Suatu hari, datanglah tiga malaikat menemui Nabi Ibrahim di Palestina. Ketiga malaikat itu adalah Jibril, Mikhail, dan Israfil. Mereka menyengaja bertamu karena hendak menyampaikan dua kabar, gembira dan sedih. Kabar gembiranya berupa ketetapan yang mengatakan Siti Sarah walau sudah berusia lanjut dan menopau seakan mengandung dan memiliki anak. Setelah memberikan kabar gembira itu, mereka lalu menyampaikan tentang kaum Sodom beserta kejahiliahannya sehingga harus mendapatkan azab. Lantas Nabi Ibrahim bertanya tentang keponakannya, Lut, yang beliau tempatkan untuk berdawah di sana. Para malaikat menyampaikan bahwa Nabi Lut beserta orang beriman akan Allah selamatkan atas keimanannya. Setelah pamit kepada Nabi Ibrahim, para malaikat pun pergi ke negeri Sodom dalam bentuk laki-laki rupawan hendak bertamu ke rumah Nabi Lut. Di rumahnya, Nabi Lut menerima kedatangan para tamu dan mempersilahkannya masuk. Nabi Lut sangat kaget dengan kedatangan mereka karena sadar akan ancaman yang sedang mengintai mereka. Dalam keadaan penuh kekhawatiran, Nabi Lut bersikap tenang dan menjamu mereka dengan jamuan terbaiknya. Apa yang dikhawatirkan terbukti. Seketika rumah Nabi Lut didatangi banyak orang. Mereka meminta Nabi Lut untuk menyerahkan ketiga tamunya. Sebagai tuan rumah yang harus memuliakan tamu, Nabi Lut berupaya keras merayu dan mengendalikan mereka dengan berbagai tawaran pengganti. Walaupun Nabi Lut telah menawarkan berbagai pengganti, mereka tetap tidak ambil peduli dan terus mendesak. Bahkan desakannya semakin lama semakin rentan dan kuat. Dalam kondisi demikian, sang tamu menenangkan Nabi Lut dengan menyampaikan identitas diri, bahwa mereka adalah para malaikat yang diutus Allah untuk mengazab penduduk Sodom. Walau berat, Nabi Lut menerima keputusan Allah sebagai jalan terbaik. Nabi Lut pun berkhidmat mengikuti pesan Allah yang dibawa para tamu tersebut. Para malaikat lalu memerintahkan Nabi Lut dan orang-orang beriman untuk meninggalkan kota Sodom di penghujung malam dan memintanya tidak melihat ke belakang. Sesuai waktu yang telah ditentukan, mereka melaksanakan perintah itu, kecuali istrinya. Maka masyarakat Sodom beserta istri Nabi Lut mendapatkan azab Allah berupa hujan batu disertai suara keras dan gempa hebat, yang menyebabkan tanah di atas jungkir balik.